Assalamualaikum, hai sahabat dapun mamika video kali ini aku bikin roti pandan isi kacang hijau sejenis roti gepeng gitu aku dan keluarga sering banget beli roti ini di luar tapi ternyata bikinnya gampang banget yuk langsung aja kita buat untuk isiannya aku pakai 150 gram kacang hijau sudah aku cuci bersih dan rendam 2 jam kemudian masukkan ke kukusan tambahkan 1 lembar daun pandan dan ini kita kukus kurang lebih 30 menit atau hingga kacang hijaunya matang dan empuk dan ini sudah empuk kemudian kita angkat, pindahkan ke wadah selagi hangat, masukkan 1 sendok makan gula pasir dan 100 gram gula merah yang sudah aku parut kemudian ini mau kita hancurkan dan kita campur dengan gulanya dan ini tidak terlalu halus tetapi masih ada tekstur dari kacang hijaunya ya kalau sudah kita timbang kurang lebih 25 hingga 30 gram lalu dibulatkan seperti ini lakukan seperti itu seterusnya hingga selesai dan ini selesai kita sisihkan dulu di wadah masukkan 50 ml air hangat 3 sendok makan gula pasir kita aduk hingga gulanya larut ya lalu tambahkan 1 sendok teh ragi instan dan kita aduk kembali kemudian ini kita tunggu hingga raginya aktif dan berbuih sambil menunggu aku mau kenalin stand mixer yang mau aku pakai untuk membuat rotinya nanti ini dia stand mixer MX100 dari Mito stand mixer yang punya banyak banget keunggulan dengan kapasitas 5 liter dan daya listrik 350 watt sudah dilengkapi dengan thermostat tentunya garansi 1 tahun ya untuk desainnya MX100 mewah banget dengan warna baby pinknya bikin stand mixer ini makin cantik dan MX100 ini memiliki 12 speed tinggal diputar aja untuk speed yang diinginkan lalu ini tombol untuk mengangkat stand mixernya tinggal ditekan seperti ini dan untuk bowlnya sudah berbahan stainless steel dengan kapasitas 5 liter untuk memasang dan melepas bowlnya tinggal diputar saja seperti ini ya aksesoris lainnya kita juga dapat wish untuk mengocok telur atau bahan ringan lainnya kemudian juga ada hook untuk adonan berat seperti roti dan donat kemudian ada beater whisk contohnya untuk mengocok mentega dan krim kemudian ada spatula sekaligus pemisah kuning telur seperti ini lalu ada penutup bowl ini bisa dilepas fungsinya agar adonan cair tidak terciplat kemana-mana nah untuk buat roti nanti aku pakai yang ini ya dan untuk info spesifikasi detailnya bisa lihat di kolom deskripsi ya sudah aku tulis atau untuk info pembelian langsung aja ke instagram mito.id sekarang kita lanjut ya ini raginya sudah aktif di dalam bowl masukkan tepung terigu protein tinggi dan whipped cream lalu ini kita mix dengan speed yang rendah aku pakai speed 2 jadi untuk menambahkan speed itu disarankan bertahap ya lalu masukkan 1 butir telur dan ragi yang sudah kita aktifkan tadi dan ini aku tambah 1 speed lagi lalu aku masukkan 80 ml air pandan ditambah 2 tetes perwarna hijau untuk air dimasukkan secara bertahap karena kelembapan tepung dan banyaknya bahan yang kita gunakan itu berbeda jadi sesuaikan dengan kondisi adonan masing-masing ini diuleni hingga setengah kalis nah ini sudah setengah kalis masukkan 1.4 sendok teh garam dan 1 sendok makan margarin lalu kita uleni kembali dan ini aku pakai speed 6 nah dan ini sudah kalis teman-teman mau aku keluarkan dari bowl kita lanjut di papan kerja kita lanjut di papan kerja taburi dengan sedikit tepung lalu letakkan adonannya dan ini aku ratakan dulu ya dan kemudian aku istirahatkan adonannya 10 menit dan ini sudah 10 menit lalu adonannya mau aku bagi menjadi beberapa bagian aku timbang masing-masing adonannya kurang lebih 45 gram nah kalau sudah ambil satu persatu adonannya kemudian dirapikan diratakan atau dironding ya hingga permukaannya itu halus seperti ini lakukan seperti itu seterusnya hingga selesai kalau sudah kita diamkan kembali kurang lebih 30 menit dan ini sudah 30 menit step selanjutnya ambil satu adonan kemudian aku ratakan menggunakan rolling pin seperti ini kemudian dibalik lalu diisi-isian kunti kacang hijau yang sudah kita buat tadi kemudian dirapatkan dengan cara dicubit-cubit seperti ini hingga adonannya rata dan sedikit ditekan atau digepengkan seperti ini ya hasilnya seperti ini teman-teman lalu langsung aja kita simpan di loyang dan lakukan seperti itu seterusnya hingga adonannya habis lalu kita proofing yang terakhir kurang lebih 60 menit atau sesuai dengan suhu ruangan dan ini adonannya sudah mengembang kemudian kita basahi bagian atasnya dengan sedikit air dioleskan seperti ini dan disini mau aku taruh sedikit wijen atau teman-teman bisa ganti dengan apa saja sesuai selera nah kalau sudah selanjutnya ini mau aku panggang dan sebelumnya ovennya sudah aku panaskan ya dan ini aku panggang dengan suhu 180 derajat celsius dengan api bawah saja untuk di awal aku panggang 15 menit atau hingga bagian bawahnya itu kecoklatan ya dan kalau sudah ini tinggal dibalik dan maaf ini tidak ke-record ya teman-teman kameranya tiba-tiba mati dan ini rotinya sudah aku balik kemudian kita panggang lagi kurang lebih 15 hingga 20 menit sesuaikan dengan oven masing-masing ya nah ini sudah matang tinggal diangkat aja lalu panggang semua sisa adonannya hingga selesai nah ini dia roti pandan isi kacang hijaunya sudah jadi mau aku cobain dulu ya nah ini rotinya lembut banget teman-teman serat rotinya juga halus banget isian kacang hijaunya itu manisnya pas semoga suka ya sama resepnya selamat mencoba tiba-tiba selamat menikmati